Intro Penampakan dua tersangka yang aniaya santri di Gontor hingga tewas, sosoknya merupakan senior korban. Kepolisian Polres Ponorogo resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus tewasnya AM, Santri Gontor asal Palembang, meninggal di Pondok Modern Darussalam Gontor, Senin 12 September 2022. Keduanya adalah mantan santri berinisial MFA asal Tanah Datar Sumatera Barat dan IHA asal Pangkal Pinang Bangka Betung. Yang tak lain senior korban AM, Santri Gontor meninggal selama mengenyam pendidikan di Gontor. Titis Rahmawati, kuasa hukum keluarga korban AM Santri Gontor yang meninggal mengapresiasi kinerja Polres Ponorogo yang sudah menetapkan dua tersangka penganiayaan tersebut. Sedari awal, keluarga korban sudah menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum. Saat disinggung kemungkinan adanya pertemuan antara keluarga korban dan pelaku, menurut Titis. Bila hal itu diharapkan terjadi, maka keluarga pelaku yang harus mengupayakannya. Sebelum menetapkan tersangka, rombongan perwakilan pengurus PMDG yang diketuai Dr. Andes Kiai Haji Akrim Mariat berziarah ke makam AM di Palembang. Saat itu, Akrim enggan berkomentar banyak termasuk adanya dugaan pemalsuan dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan rumah sakit Yassifin Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Dalam surat keterangan itu dituliskan, AM meninggal dunia karena sakit yang ditandatangani Dr. Beninshal, MH. Terkait surat kematian tersebut, Titis mengatakan keluarga sedang mempertimbangkannya apakah akan dilanjutkan kerana hukum atau tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!